Nyawa pemotor asal Glenmore Banyuang, Jawa Timur nyaris melayang usai tertemper kereta api Sri Tanjung Relasi Banyuang, Yogyakarta. Korban tertemper kereta api di pelintasan sebidang tanpa palang pintu. Korban tersebut adalah Wagito Susanto, warga Desa Tulurujo, Kecamatan Glenmore Banyuang. Nyawa pria 38 tahun tersebut nyaris melayang usai tertemper kereta api Sri Tanjung Relasi Banyuang, Yogyakarta di pelintasan sebidang tanpa palang pintu di dusun setempat pada Kamis 4 Januari 2024, sekitar jam 8 pagi. Kapol Saek Glenmore AKP Satriawibowo dalam keterangannya menyebut, saat itu korban tidak menyeberangi perintasan dengan mengedari sepeda motor Suzuki Sogun. Nah asnya, korban tak menyadari jika ada kereta api yang akan melintas hingga membuat ia dan motornya terpental. Akibatnya, korban menderita luka patah pada bagian paha dan lecet pada kaki. Selanjutnya, korban pun langsung divakuasi menuju rumah sakit Bakti Usada Kerikilan untuk mendapat perawatan medis. Petugas kepolisan pun juga langsung melakukan oleh TKP pasca mendapat laporan. Dan AKP Satrio juga menghibur bagi pengendara untuk lebih waspada ketika melintasi perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu. Dari Banyuang, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.